Pemberian konsesi tambang oleh Presiden Joko Widodo kepada Ormas Keagaman menuai banyak komentar, bahkan dari tubuh Ormas Keagaman itu sendiri. Di sisi lain, tata kelola tambang di Indonesia selalu meninggalkan persoalan lingkungan dan konflik dengan warga lokal. Jika Ormas turut melola tambang, potensi gesekan dengan warga akan semakin kuat. Melihat rekam jejak tambang di Indonesia, jumlah konflik tambang berulang terjadi. Jaringan advokasi tambang atau jatah mencatat sepanjang 2014 hingga 2019 terjadi 62 konflik tambang antar masyarakat dan perusahaan. 279 orang menjadi korban kriminalisasi atas konflik ini. Dari perspektif lingkungan, Jatam juga mencatat terdapat 3.092 lubang bekas tambang batu bara yang belum direhabilitasi. 140 orang menjadi korban tenggelam dalam lubang bekas tambang. Tak kalah penting, isu tambang juga tidak lepas dari persoalan korupsi. Bekas dirja Minerba Kementerian SDM Rituan Jamaludin difonis 3,5 tahun penjara oleh pengadilan Tipikor pada 25 April 2024 karena terbukti mengoperasikan tambang nikel ilegal di Konowai Utara, Sulawesi Utara. Masih di lingkungan Kementerian SDM, kejagung menetapkan dirja Minerba SDM Bambang Gatot Arjano bersama 22 pelaku lain sebagai tersangka dalam kasus izin tambang PT Timah. Eksploitasi tambang juga memantik munculnya praktik ilegal. Pada 2015, Bia dan Cukai menggagalkan penyelundupan 80 kontener ekspor mineral dan batu bara ilegal, senilai 73 miliar rupiah. Bahkan KPK memperkirakan selama periode Januari 2020 hingga Juni 2022 terdapat 5,3 juta ton biji nikel diekspor secara ilegal dengan kerugian mencapai 575 miliar rupiah. Terbaru kasus korupsi PT Timah yang masih ditangani Kejaksaan Agung dan kasus emas palsu PT Antam yang juga masih ditangani penyidik. Privilege pengelolaan tambang oleh Presiden direspons beragam oleh masing-masing ormas keagamaan. Konferensi Wali Gereja Indonesia misalnya tegas menyatakan tidak akan menggunakan kesempatan ini karena dinilai bukan termasuk bagian pelayanannya. Hal yang sama namun dengan nada halus disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Konferensi Agung Sang Indonesia, Biksu Badra Rucis Tafira juga menilai ormas budis tidak akan kegabah menerima tawaran Presiden Jokowi untuk mengelola tambang. Jika pengelolaan tambang dilakukan tidak sekadar untuk kepentingan perut, keuntungan pribadi sebagai manusia, atau lepas dari ego serta dilakukan sepenuhnya untuk peringankan penderitaan semua makhluk, penambangan bisa dilakukan. Adapun persekutuan gereja-gereja di Indonesia lebih mengingatkan supaya ormas keagamaan tetap mengutamakan tugas dan fungsinya dalam membina umat jika ikut mengelola tambang. Di sisi lain, ormas keagamaan diharapkan tidak terkooptasi mekanisme pasar. Sementara itu, pengurus pusat Muhammadiyah menahan diri untuk menanggapi tawaran ini. Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah sejak 11 Mei 2024 telah mengeluarkan rekomendasi supaya PP Muhammadiyah mempertimbangkan dengan hati-hati tawaran pengelolaan tambang ini. Rekomendasi ditandatangani Ketua dan Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo dan Muhammad Alfian Dije. Salah satu pertimbangannya adalah Menteri Investasi atau Kepala BKPM tidak mempunyai kewenangan melakukan penawaran dan memberikan wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP kepada pelaku usaha termasuk badan usaha yang dimiliki ormas. Selain itu, pemberian WIUP, mineral logam, dan batu bara tanpa melalui proses lelang merupakan pelanggaran Undang-Undang Minerba dan penyalahgunan kewenangan yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Hanya Nahdlatul Ulama yang menyambut dan segera mengajukan hak pengelolaan tambang. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Setakuh mengatakan NU siap dengan sumber daya mumpuni perangkat organisasi lengkap dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut. Pemerintah pun menyiapkan jatah tambang batu bara bekas PT Kaltim Primakol milik Grup Usabakri di Kalimantan Timur. Izin bagi PBNU untuk melalaan ini menurut Bahlil ditargetkan keluar pekan ini. Sikap NU ini banyak penolakan. NU dinilai berpotensi merusak organisasi keagamaan yang seharusnya bisa menjaga maruas sebagai institusi penjaga moral bangsa. Ikut melala tambang juga dinilai akan mencermuskan NU pada dosa ekologis dan dosa sosial. Terima kasih telah menonton!